Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia, saya Gery Pura Admaja Kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang sahabat saya Seorang caregiver, Amel, yang tinggal di kota Jakarta Amel, apa kabar? Aku baik-baik Bagaimana dengan kamu? Amel, aku mau cerita nih Kalau ternyata kan kita sama-sama caregiver Jadi ada masalah yang juga pernah aku dengar pada saat misalnya ODD, orang dengan demensia yang sama-sama kita sedang rawat ini Suka lupa nama Anggota keluarga, atau tamu, atau bahkan juga lingkungan terdekatnya Amel, ada pengalaman nggak yang bisa bantu? Supaya mereka juga terbantukan mengingat nama ya Gimana caranya ya? Oh, I see Ini kejadiannya sama kayak mertua cowok Amel nih, Mas Gery Kalau Amel biasanya, kalau kan mertua Amel setiap ketemu orang, dia tuh lupa Tapi dia coba untuk mengingat Tadi kita ketemu siapa ya? Tadi kita ketemu siapa ya? Nah, Amel satu kali Amel kasih tau Dua kali Amel kasih tau Biasanya ketiga Amel coba pancing Nggak, karena kalau setiap kali dikasih tau, dia tetap aja kan lupa, lupa, lupa dong Jadi Amel lebih ke, lebih caranya tuh mancing dia untuk sekalian exercise his brain Amel tuh biasanya kasih clue misalnya namanya Gary Gary berarti kan empat huruf Nah, Amel bilang namanya tadi empat huruf Paling depannya G Nah, tiga hurufnya apa yuk coba G siapa ya? Nah, kalau misalnya masih nggak ketebak, Amel kasih huruf kedua E G Nah, nanti Amel terus sampai akhirnya Kadang-kadang dia tinggal satu huruf, dia bisa nebak Kadang dia baru huruf pertama bisa nebak Kadang huruf kedua bisa nebak Jadi Amel lebih ke mancing dia untuk dia juga train, dia punya brain Bukan cuman, tadi namanya siapa ya? Lupa lagi Tadi namanya lu siapa ya? Lupa lagi Akhirnya, nggak win-win solution menurut Amel Amelnya juga kadang-kadang capek ngejawabnya Sedangkan dia juga ya cuman diulang lagi, diulang lagi yang nggak ada yang train dia punya brain Nah, dengan kayak gitu dia jadi coba nebak, coba nebak dan dia coba berusaha dengan train dia punya brain tuh ternyata bisa gitu Dan itu lumayan sih Mas Gary, lumayan sambil mengisi waktu Kita jadi positifnya selain dia train dia punya brain Kita jadi punya quality time kan, sambil ngobrol Karena dia kan udah nggak bisa ngobrol normal untuk dua, maksudnya normal, komunikasi normal Nah, dengan kayak gini, tema yang dia suka Ya udah, jadi kita punya ngobrol, kita punya quality time untuk ngobrol berdua gitu Kalau Amel sih caranya gitu Mas Gary Or, kalau misalnya sampai, misalnya hurufnya panjang nih ya Nah, Amel biasanya kasih dia kertas sama pulpen Nah, jadi Amel Kasih nih Mas Gary, kayak kertasnya misalnya 10 huruf Nah, Amel kasih tanda garis-garis-garis-garis nih ada 10 Nah, terus Amel tebak-tebak dari huruf yang pertama, huruf kedua, atau huruf terakhir Amel loncat-loncat gitu, jadi dia bisa tebak di antaranya Pokoknya sambil bermain sama papi lah gitu Nah, Amel, tapi kadang-kadang kita juga suka ngeliat kan ODD-nya sendiri misalnya susah buat nginget nama Kita kelihatan dari luar mukanya dia kadang-kadang juga frustrasi Frustrasi dengan kelupaannya dia sendiri sampai dia kesel gitu ya Nah, supaya menangin, nggak apa-apa, nggak apa-apa Nanti kita bantu lagi Biasanya Amel gimana ya caranya supaya ngasih tau Dan dianya juga jadi nggak frustrasi ODD-nya Kalau Amel sih, Amel bawa happy ya Yuk, tebak-tebakan yuk sama Amel Amel nggak bawa serius Jadi, ayo tebak-tebakan, ayo papi tebak coba huruf ini Jadi Amel bawa becanda gitu Terus nanti, ayo kalau papi udah bisa nih Kalau papi bisa nebak, Amel kasih kue Because his favorite is kue Sweet, dia termasuk tolongan sweet tooth Jadi Amel pancing dengan reward Amel kasih reward Ayo, kalau dia udah depressed banget mukanya gitu ya Ayo, tinggal satu lagi nih hurufnya nih Nanti kalau bisa nebak, Amel kasih kue nih Mau nggak? Oh iya, iya, dia semangat lagi jadinya Jadi, caranya Amel tuh selain exercise Ya Amel kasih reward buat dia Kalau dia won't willing do something gitu Happinya itu buat ODD-nya Tapi kitanya juga sebagai caregiver jadi ikut happy Jadi nggak sama-sama frustrasi itu ya Maksudnya Amel ya Betul, setuju Jadi istilahnya kalau bahasanya Amel Win-win solution, Mas Geri Jadi Amelnya sendiri Nggak frustrasi kan jawabin melulu Jawabin, tapi kok kayaknya nih orang Nggak pinter-pinter gitu ya Amel ngerasanya Capek akhirnya frustrasi kan Nah buatnya Opa Opa juga semangat kan Oh iya, gue bisa nebak masih Terus Amel dengan pancing itu Dia masih ada semangat Kalau udah depressed ya itu Amel pancing dengan kue deh Dia jadi happy kan, semangat gitu Jadi ada rewardnya, do something Thank you Amel Kita akan coba ya Kita akan coba juga buat caregiver yang lain Jangan lupa apa yang tadi Amel katakan Untuk kita bisa coba dalam mendampingi ODD yang ada bersama kita Sub indo by broth3rmax